Intro Ribuan warga binaan dan tahanan di seluruh Indonesia memecahkan museum rekor Indonesia atau MURI melalui tarian kolosal bertajuk Indonesia Bekerja Indonesia Jaya tidak terkecuali di Madiun Di Madiun, tari kolosal dilaksanakan di lapas kelas 1 Madiun seluruhnya diikuti sekitar 200 warga binaan permasyarakatan lapas kelas 1 dan lapas pemuda kelas 2A Madiun serta sejumlah petugas lapas Bagi warga binaan permasyarakatan laki-laki mengenakan kaos putih sedangkan warga binaan permasyarakatan perempuan mengenakan kaos lurik warna merah putih celana hitam serta ikat kepala dan bagi petugas lapas mengenakan pakaian merah dan hijab putih Tari kolosal Indonesia Bekerja Indonesia Jaya merupakan salah satu bentuk ekspresi warga binaan permasyarakatan dan para petugas permasyarakatan Meski warga binaan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan tetapi di dalam lapas mereka tetap belajar, bekerja, berekspresi, dan berkarya di bawah bimbingan petugas permasyarakatan walaupun di tempat terbatas namun kreativitas tanpa batas Kegiatan ini bertujuan meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air dan patriotisme yakni pantang menyerah, berani berkorban untuk bangsa dan negara memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta bentuk nyata dari pembinaan keberibadian dan kemandirian permasyarakatan Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk partisipasi dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia dan mendukung program Presiden Republik Indonesia yaitu Indonesia Bekerja Tarian kolosal Indonesia Bekerja, Indonesia Jaya yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia merupakan wujud partisipasi nyata dari seluruh warga binaan yang ada di Indonesia dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 Kegiatan ini serentak dilaksanakan dan diikuti lebih dari 200 ribu warga binaan, pegawai, dan masyarakat secara kolaborasi Mudah-mudahan dengan banyaknya peserta dengan sepanjanya peserta bisa meraih rekor muri dalam pari kolosal persembahan yang dilakukan oleh warga binaan kami Di samping itu yang paling penting menanamkan rasa kepribadian untuk hidup berkebangsaan Berbangsa bernegara untuk NKRI itu dulu yang paling penting Mereka semangat dengan semangat merah putih Indonesia Jaya menuju masa depan yang lebih baik Kalau di wajah sendiri diikuti berapa warga binaan? Ini sekitar lebih 200 Plus petugasnya? Iya, petugas juga gabung Jadi tidak ada pemisahan antara petugas dan warga binaan Kita menyatu Itulah koloperasinya Supaya tidak terlalu jauh jarak antara warga binaan dengan petugasnya Seperti ada rasa sayang muncul Iya, sebenarnya petunjuknya dari pusat itu Bajunya putih Dipakai pita merah putih Tapi ini kita kolaborasi Bukan indah Kelihatan nuansa merah putih Coba kita lihat sekarang lapas kita Seperti kampung merdeka sudah Iya kan? Nuansanya cukup meriah Dengan merah putih Dengan banner-banner Dengan apa semua Ada asesoris-asesoris Yang menggambarkan bahwa kita Semangat kemerdekaan itu harus sampai ke lapas Madiur Iya kan? Madiur sekitarnya Jadi semangat mereka bangkit kembali Itu dia Kalau tarian kolosal sendiri Berapa lama persiapannya di lapas? Ini persiapannya cukup singkat Sama satu minggu Satu minggu Satu minggu Ini luar biasa Kalau tadi persiapannya bulan-bulan enak Ini satu minggu Tapi itu bisa luar biasa Cepat Tiap hari latihan Pagi sore-pagi sore Bisa Jadi intinya apa? Narapidana bisa Mampu Iya kan? Kalau membuat satu karya juga mampu Buktinya tarian kolosal ini Diciptakan oleh seorang wari BPP juga Dari lapas perempuan Jakarta kan Luar biasa Nah inilah yang perlu dikembangkan Ya Dikembangkan Inovasi-inovasi Kemampuan kekuatan dari seorang wari BPP juga Wajah ceria namun serius Menandakan seluruh peserta siap meramaikan Nusantara Dengan tarian kolosal diiringi lagu Indonesia Bekerja Semoga tarian kolosal dari lapas Madiun ini bisa memecahkan rekor muri Dari Madiun, Mustafa Fahmi, GRTV Terima kasih telah menonton!